Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel youtube Lemans English Solution Program panduan praktek langsung percakapan bahasa inggris standar Jadi saya gak bosan-bosan bilang begini Belajar secara atau tidak atau mandiri bahasanya orang lain Tanpa ada pembekalan, tanpa ada panduan Sangat tidak mudah mencapai tujuan Itu saya pastikan itu teman-teman Oke ya, inilah metode solusinya Jadi bagaimana menguasai percakapan bahasa inggris standar yang benar Jadi programnya fokus belajar berbicara Fokus belajar ngomong Bukan menghafal kata per kata atau pilihan kata Jadi dengan panduan praktis dan efektif Latihan jadi lebih mudah, insya Allah Terarah, jadi percakapan cepat berkembang Dua atau tiga bulan lancar sesuai harapan dan keinginan Ya konsekuensinya jangan latihan seminggu sekali teman-teman Sama juga bohong Itu, kalau mau serius dan santai ya Serius tapi santai nih Jadi kenapa saya bilang santai? Karena gak mikir grammar lagi, cuman ngapalin warna gitu Nah, bagi pemula nih, peminat pemula Semua kalangan ya Orang tua atau anak muda Yang dari SMP kelas 1 Mohon maaf kalau saya bilang S1, S2, sampai S3 Tentunya non-ingglis ya Bisa belajar disini Gak ada ini Ini khusus orang dewasa, gak ada Menurut saya bahasa inggris gak ada istilah Gue gak punya bakat, gak ada teman-teman Coba deh tanya tuh, Alib Bata itu Ya, Alib Bata yang gitaris tuh Tanya dia Gak punya bakat kan dia Cuma latihannya dia Bayangkan Dua hari, dua malam dia berlatih terus Kayak begitu Apapun terampilannya ya Mau bisa masak juga Kalau latihan tiap hari juga pinter Bisa, enak kan gitu Ya kalau cuma latihannya, semangatnya Oke lah, seribu persen Tapi latihannya cuma seminggu sekali Gimana juga, main gitar Sama kan dulu Belajar sepeda Wah, dari pagi sampai panas-panas Sampai gak pake baju Ingatkan dulu masa lalu Oke ya, jadi semua kalangan Wajib mengikuti pembekalan Lima komponen baku Dan beberapa komponen peninjang yang lain Itu teman-teman Kita langsung aja nih Yang di konten sebelumnya kan Ini ya Tensis tuh udah dibahas Kata kerja reguler udah dibahas Verbal, non-verbal udah dibahas Sekarang ini teman-teman Kalimat serhana Atau simbol senten Termasuk standar SPOK Subjek, predikat, objek Nah ini Kalau ini nanti Kalimat pertanyaan ini Sambil berjalan Itu Udah terakhir nih Lima komponen baku ini Kenisayaan nih teman-teman Kalau teman-teman udah Insya Allah ya Harapan saya sih udah Ya udah akrab lah Habis sih Coba Ditanya sendiri Jawab sendiri teman-teman Apa ya Tensis Dijawab tuh Gitu Contohnya apa ya Warnanya apa ya Gitu Kata kerja Habis sih ada berapa ya Ada dua Dijawab Jawab sendiri gitu Jangan lagi pakai berdebat Ngomong sendiri kayak orang gila Ya enggak lah teman-teman Saya dulu juga begitu kok Ngomong sendiri Ya memang sih Diledekin sama kakak Lo ngomong sendirian Lo di kamar Ke orang gila Lo gitu Ya diamin aja Namanya juga orang latihan Namanya juga orang Keluarga sendiri Gila juga gak apa-apa Begitu Ya begitu Sampai Tercanda ya Karena kan Saya ngomong sendiri terus Akhirnya ya Begini jadinya Jadi saya Kalau ngajar ya begini Oke jadi verbal non-verbal Udah dibahas Kalimat serhana tuh Simple sentence Belum Oke kita masuk nih Nah kita masuk nih Komponen nomor empat Nah gitu ya Simple sentence Aslinya kan ada ini Satu dari empat sentence Simple sentence Compound sentence Complex sentence Compound complex sentence Terjemahan gampangnya begini Kalimat Majemuk Setara Bertingkat Ya ribet Bolos-bolos Di sekolah Kan begitu dulu Eh hari ini Belajar apa nih Bisa Inggris Yang aja siapa Bu Devi Wah males Gue gak ngerti Itu apa tuh Bapak Anak Itu kalimat Segala Ya itu Padahal itu kelas 3 Tuh padahal Coba ya Dia kan gak tau dulu Penjelasannya juga aneh Ini sekarang gak dibahas Teman-teman Yang dibahas Kalimat Sederhana ini Simple sentence Bukan gak dibahas Nanti teman-teman Bisa sendiri Tapi ini adalah Kalimat yang digunakan Oleh para jurnalis Kalau wawancara Ya ini Anak Induk dan anak kalimat Gampangnya gini Ada You said that You have said that Yang ada Wijis-wijis Someone whom Someone whom you Met in the front of the gate Is my uncle Begitu Udah kelausa tuh teman-teman Kayak ya Sedikit prolognya gitu Jadi yang kita bahas Simple sentence Oke Kita mulai nih teman-teman Jadi yang ini Jangan dulu Nanti juga teman-teman Ngerti sendiri kok Apaan sih Kompon-kompon Kalimat sederhana Dan standar SP, SPU, SPUK Kita mulai nih Langsung aja Ditanya gitu Mengapa disebut Kalimat sederhana Gampangnya kan begitu Kalau bahasa gaul Apaan sih sederhana Segera gak Kok sederhana Emang ada tuh yang gak sederhana Emang ada yang kaya Ya boleh lah Nama juga bercanda Ini gini Kenapa disebut kalimat sederhana Ini Saya bacain nih teman-teman I bought a laptop In electronic Big store Yesterday Panjang banget Panjang nih kalimat Tapi udah standar nih Subjek Predicate Objek Keterangan tempat Keterangan waktu Inilah yang disebut Kalimat Standar Tapi belum dijawab nih Kalimat sederhananya Belum Oke saya jawab dulu nih I bought a laptop In electronic Big store Yesterday Saya membeli sebuah laptop Di toko elektronik Hari ini Dia He has gone to discuss About product quality Recently Dia telah Pergi Untuk mendiskusikan Tentang kualitas produksi Baru-baru ini Dia sudah pergilah gitu Roy Will visit His hometown With family Next week My friend Visited his Brand's office Last week Your manager Wants to join The last meeting Today His brother Has received Big bonus So far Inilah disebut Kalimat sederhana Paling teman-teman Bilang gini Panjang begini Kok sederhana Gitu ya Oke Iya dong Panjang Kalau dimeterin Satu meter kali Gitu Tapi yang jelas Ini standar SPOK Oke saya jawab nih Mengapa Kalimat ini Disebut Sederhana Jawabannya adalah Karena Pelakunya Masih satu Ini Masih sendirian Itu maksudnya Kalimat sederhana Kan saya membeli Baru saya Gak ada disini Orang kedua Dia ingin membeli Kalau kasih nama Ini Rina Rina ingin membeli Laptop Kan baru si Rina Ini Hidi Dono Atau Indro Indro sudah Meniskuskan masalah Kan di Indro Jadi kalau dikasih nama Saya Dina Indro Roy Teman saya Manager Anda Kakak saya Kakaknya Kan sendiri semua Ini Inilah yang disebut Kalimat sederhana Teman-teman Kok sederhana Panjang ini Oke sekarang Biar lebih mantep Lihat kalimat Yang tidak sederhana Nah ini kalimat Ini yang disebut Kalimat canggih Bedain nih Teman-teman disini Kalau tadi kan Pelakunya satu Jadi jawabannya Kenapa disebut Kalimat sederhana Karena pelakunya satu Masih sendiri Coba lihat Bandingkan ini Warnanya aja Sudah beda Bandingkan kalimat Tidak sederhana Maksudnya kalimat Canggih nih Klausa Istilahnya Lihat ini You have said that She wants to come here In time today But until now She doesn't come here yet Orang berapa Disini dalam Orang tiga Teman-teman disini Inilah yang disebut Klausa You Ini saya kan ngomong gini Kamu tadi bilang Begini Saya sama Sama anda kan Ada orang dua Dia Katalah si Rina Rina ingin datang Kesini Tepat waktu hari ini Tapi sampai sekarang Belum datang Gitu Orang tiga Dalam kalimat Seperti ini Itu teman-teman Beda Iya kan Orang tiga tuh Saya Anda Dan Ini nih Ita Kan bilang begini nih Kalau gaulnya Lo kan tadi bilang gini Si Ita mau datang kesini Kan tempat waktu Kok sama-sama belum datang tuh Orang berapa tuh Orang tiga Saya Anda Dan kita Itu Maksudnya Kalau kalimat Yang tidak sederhana Dan itu Hanya bisa ditulis Dalam bentuk Klausa Itu teman-teman What you have given Is necessary for us Ini juga Orang dua ini Mohon maaf Ada suara Apa yang Anda Telah berikan kepada kami Penting Orang dua Someone who want to Master English Has to exercise more Dia kan bilang nih Seseorang Saya kan bilang gini Seseorang Yang ingin Menguasai bahasa English Harus latihan Routine Kedua Kalau ini kan sendirian Dino Dino Rina Begitu Oke ya Jelas ya Jadi Ini gak akan Ini ada huhunya Ada wish-wishnya tuh Someone who I want to know Where you have put The car key bro Saya ingin tau Lu taruh kunci dimana sih Tuh Berdua kan I don't know How to finish that job Saya gak tau Bagaimana nih Misalnya pekerjaan ini Ngomong dengan Seorang berdua Inilah yang disebut Klaus Induk dan anak kalimat Oke Jelas ya Jadi Saya ingin membuktikan Inilah bedanya Kalimat serana Dan tidak serana Bukan gak dipelajari Nanti teman-teman Bisa sendiri Ini aja Kan Ada tuh istilah Gue mau belajar bahasa English Hari-hari Ya ini Mau ngomong sama siapa Donald Trump Ya ini bahasa English Tapi kalau pidato Nanti lain lagi Mau ngomong sama siapa Prabowo Ya ini Anies Baswedan Ya ini Pak Jokowi Ya ini bahasa English Mau ngomong sama siapa Kerajaan Inggris Yang di London Ini bahasa English Nanti cuma ada Yang lebih alur Maksudnya lebih alur Ada tata tersendiri Tapi kalau sebelum Bisa ke situ Ada formal Maksudnya Kalau informal Yang formal begini Itu yang serana dulu Baru nanti ngerti Yang formal I want to Bisa diganti I would like to Itu maksudnya Gimana coba Jelas ya teman-teman Jadi inilah Sekarang kita latihan Fokusnya kesini terus nih Kalimat serhana namanya nih Oke Sekarang saya buat ilustrasi tuh Ini serhana semua nih Ada di 4 tenses tuh Disini ada Non-verbal tuh Non-verbal nih A house Very luxury 10 years ago Kalimat serhana Maksudnya kalimat serhana Dalam bentuk Non-verbal Ini kan non-verbal Kalimat serhana tuh Gentlemen is wise To make decision Serhana semua Tapi detensinya Pastain 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 Future Gitu Oke ya Nah lanjut nih Komponen baku Nomor 4 nih Ini maksudnya lanjut nih Kalimat standar nih Maksudnya kalimat standar Tadi kalimat serhana Udah jawab ya Kenapa disebut kalimat serhana Coba diulangi Jauh sendiri Karena pelakunya Satu Bisa digunakan di Empat tensi Selesai Udah sampai situ Kalimat serhana Bisa positif Bisa negatif Nantinya Ini kan bisa tuh Bisa positif Negatif Sepanjang pelakunya Masih satu Why do you love me Itu orang berdua I love you Oke Sekarang Yang terusannya nih Lanjutan komponen baku Nomor 4 nih Kalimat standar nih Apa sih yang disebut Kalimat standar Ini SP SP Novi buys Ini namanya minimal Satu subject Satu predicate Inilah kalimat standar Tapi minimal Novi membeli Novi membeli Ini SP namanya Kalimat standar Namanya Nia wants to buy Sama kalimat standar Cuma dikasih want Minimal Satu subject Satu predicate Ini yang disebut kalimat standar Yang berikut Nano wants to fix his laptop Nah Inilah yang disebut kalimat standar Nano subject Wants to fix Predicate His laptop Objek Inilah yang disebut SPO Ini standar Kenapa ini teman-teman Kan selama ini kan Nggak keluar Standarnya cuma What Book Why Love you Love you What for Go Ya ampun Mohon maaf ya teman-teman Saya sih cuma ngelus dada aja Gak apa-apa Ngomong begitu juga Gak ada larangan Gak ada rambu Gak ditilang Boleh Itu Tapi kan faktanya Gak bisa berkembang Teman-teman Inilah cika bakal Supaya bisa ngomong Seperti Gak juga siap Seperti Rosyana Siralahi Desi Anwar Anies Baswedan Prabowo Gibran Gitu gak nih Pak Jokowi kan gitu Ya ini Cika bakalnya disini Gak mungkin lah Dia ujuk-ujuk Lulus SMA Terus bisa ngomong lancar Gak mungkin Pasti dia belajar dari sini dulu Nah inilah kalimat yang lengkap Ira wants to change A laptop In electronic shop Lengkap tuh Ira ingin mengganti laptopnya Di toko electronic Subject predicate Objek keterangan Nah inilah kalimat Sempurna Ya sempurna dalam arti Pengertian kalimat ya Bukan Allah yang Sempurna Kalimat ini sempurna banget nih Kenapa disebut-sebut gini Denny want to check a laptop With her friend In the store at 9am By taxi today Nah inilah Subject Predicate Objek Keterangan cara Keterangan tempat Keterangan waktu Keterangan cara Keterangan Waktu Itu Tapi kan orang ngomong Gak selengkap ini Paling ngomong ya ini Bukan mau beli laptop Kayak ini Cuma kan ini Perlu saya beritahukan Inilah kalimat Sempurna Jadi teman-teman Kalau mau ngomong Pakai kalimat Pahami dulu Gak usah lah Pakai ini Ya pahami Oh gini tuh Kalimat sempurna Tuh ada Keterangan cara Nanti saya jelaskan nih Keterangan cara Itu apa Gitu teman-teman Ya Ya inilah Kalian udah tau Ini Udah ya jadi dua Disini udah terjawab ya Kalimat seterhana Pelakunya satu Disini kalimat standar Minimal Satu subject Sud predicate Ini kan positif semua Nanti kan otomatis Ada negatif Oke Nah Sekarang Saya buat ilustrasi Nilewati Jadi kalimat standar SPOK Ada verbal Jadi jawab ini Mengapa disebut kalimat serana Udah terjawab Mengapa disebut kalimat standar Udah terjawab Mengapa disebut kalimat perba Udah terjawab Nah Itu maksud saya Kita ngulang Jadi udah hampir semua nih Mengapa Berada berapa tensis Kurang satu nih Apa itu kata kerja Kurang dua berarti Nah inilah positif Kalimat pernyataan Negatif Kalimat menyangkal Interogatif Kalimat bertanya Inilah cikal bakal Pembekalannya ini Teman-teman Coba pahami Apa itu Nah dijawab sendiri Ini teman-teman Gitu Oke Nah ini Ini latihannya nih Jadi dalam latihan ini Dalam bacaan ini Ada kalimat sederhana Ada kalimat Ini kebetulan Kalimat verbal semua Ada Kalimat sederhana Ada standar SPOK Ada kalimat positif Negatif Itu maksudnya Jadi tugasnya Cuma membaca aja disini Oke ya Jadi Anda memberikan kue Kepada saya Setiap hari Subjek Predicate Objek Keterangan Keterangan Kalimat standar Jadi kalimat sederhana Standar SPOK Tentisnya presenten Verbal Inilah jadinya Seperti ini Jadi Mohon Saya harap Teman-teman udah ngerti Anda memberikan kue Kepada saya Setiap hari Coba dibahas Oh ini kalimat sederhana nih Kan gitu Oh ini Perbal nih Kan begitu Oh ini Standar SPOK Oh ini tensinya presenten Begitu maksudnya Gimana coba Itu teman-teman Kalau udah paham itu Sama juga Kuliah setahun Dua tahun Oke You give some Kicks for me Every day Positive You don't give Some kicks For me Every day Do you give Some kicks For me Every day Yes I do No I don't Why do you give Kicks for me Every day I give Kicks for you Because you need One for lunch Oh Jadi do Pakai dalam kata Kejar Regular dan regular Ada kata do Maksudnya Dan positif nih Ada kata do Dalam kalimat negatif Ada not Ada do Ada verb satu Dalam yes no question Ini yes Ada do Dan verb satu Do adalah kata bantu Untuk kalimat positif Negatif Dan begitu Keterangannya Ya inilah Fisiknya seperti ini Inilah cikal bakal Untuk bisa berkembang Jadi jenis pertanyaan tuh Ada satu Dua Tiga tuh Ini yes no question Sama ini inform Dua ya Sebenernya sih ada tiga Nanti bisa berkembangan Empat bahkan Tapi dua aja dulu Yes no question Sama informatif Nanti kalau banyak-banyak Ribet lagi ya Ini kan sama Dengan why do you love me Kan sama ini Do you love me Ini kan sama ya Pake yang ini Do you give some cake Sama ini Do you love me Sama ini Formulanya maksudnya Sama Gitu teman-teman Jadi disini Ada pemahaman Ada pengertian Ini Mohon maaf Itu tadi Standar SPOK Kalimat verba Tensisnya presenten Ada positif Ada negatif Ada integratif Ada informative Question Inilah Bahasa ini Pemahaman yang Udah Hampir bulat nih Teman-teman Soal lain-lain tuh Bisa nanti berjalan sendiri Teman-teman Ini Terjawab sudah disini Terus kenapa bisa sulit Karena kan kebutuhan Jadi teman-teman Harus nambah sendiri Kosa katanya Kan gitu Caranya gimana Ya dengerin aja ini Ulang-ulang Gitu Gak ada cara lain Teman-teman Inilah bahasa Inggris Di British Ada ini Di Amerikan Ada begini Mungkin bedanya Cuma ada hype Ya itu nanti Ngerti sendiri kok Yang jelas Jangan jadi beban Gitu Preposisi nomor 200 Intonasi nomor 200 Bukan nomor 1 Bisa ngomong begitu Boleh You give You give some kick For me every day Ke orang India You don't give Some kick for me Every day Orang Bali Boleh ngomong begitu Siapa yang mau larang Gak ada Gak ada yang gengsi-gengsian Oke kita lanjut Kalimat senandar Senandar yang sebut Pastin Kalau tadi kan presentin You gave some kicks For me yesterday You didn't give some kicks For me yesterday Did you give some kicks For me yesterday Yes I did No I didn't Atau no I did not Why did you give Kicks for me yesterday I give cakes for you Because you needed One for lunch Give Gave ada Dua nih Pink Di positif ya Ada irregular-regular Did not Kata bantunya di negatif Di pertanyaan juga ada Did Satu Did adalah kata bantu Untuk kalimat negatif Begitu teman-teman Ki ulang lagi nih Inilah yang disebut Satu tahun nih kuliah Ini belum Ya ini dapet ini mungkin dulu Begitu teman-teman Ini semua ada disini Nadal siap ya pake ini Cuma kan konteks Yang mebedakan kan Kosa kata Nadal siap Yang jurnalis Semua jurnalis kan Kosa katanya udah ribuan Jadi lancar dia Gitu Bisa juga Ya kalah banyak Sesama Itu Begitu teman-teman Jadi semakin banyak Kosa kata Nah itulah pentingnya Meningkatin kosa kata Setelah paham ini Oke Ini sekarang Pesan berfaktor You have given Some kicks For me so far Sama temanya You haven't given Some kicks For me so far Tapi keterangan waktu Yang berbeda Have you given Some kicks For me so far Yes I have No I haven't Why have you given Kicks for me so far I have given Kicks for you Because you need One for lunch Begitu teman-teman Person berfaktor Nah inilah keterangan Ini Sekarang yang future Jadi ini Lengkap Maren hari ini Besok You will give Some kicks For me Every day Nah ini Ini belum diganti Ini diganti Tomorrow ya Mohon maaf Belum saya ganti Atau Dua jam lagi Two hours later Diganti Karena kan pake will Ini mohon maaf Belum diganti Will not give Some kicks For me Two days later Will you give Some kicks For me Two days later Yes I will No I will not Why will you give Cake for me Tomorrow Misalnya bisa diganti I will give Cake I will give Cakes Because you need One for lunch Tomorrow Gitu Will sama give F1 Baik regular Dan irregular Will sama not F1 Adalah kata Bantu Untuk Nah ini salah nih Jadi gak ada Dunya teman-teman Ini salah nih Belum diubah ya Mohon maaf Jadi kalau Will ini hanya dibalik Gak pake do Gak boleh pake do Do you will Salah teman-teman 7 26 29 28 29 30